Hening, inilah 10 kota paling sepi di Indonesia. Sebagai salah satu negara dengan populasi penduduk terbanyak di dunia, Indonesia mengalami masalah dari segi pemerataan penduduk. Ada kota yang memiliki penduduk yang sangat banyak, ada pula yang memiliki penduduk yang sangat sedikit padahal wilayahnya cukup luas. Data Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri RI, pada tahun 2019 menunjukkan sebagian besar penduduk Indonesia berpusat di Pulau Jawa dengan porsi lebih dari 50%, sedangkan sisanya menempati beberapa pulau lain dengan persentase kecil. Jika kalian merasa sumpah ketika berada di Jakarta atau Bandung karena saking banyaknya penduduk, maka kalian perlu mengunjungi beberapa kota paling sepi di Indonesia yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk per kilometer persegi atau berdasarkan kepadatan penduduknya. Sebagai catatan, kota yang masuk dalam daftar bersatu sebagai kota Madia yang dipimpin langsung oleh wali kota. Lalu, manakah kota paling sepi di Indonesia? Berikut daftarnya. Sabulu Salam Kota paling sepi di Indonesia jatuh pada Sabulu Salam. Kota yang berada di Provinsi Aceh ini hanya dihuni 67 jiwa per kilometer persegi. Untuk ukuran sebuah kota, wilayah Sabulu Salam tergolong besar. Luas wilayahnya mencapai 1.391 km persegi atau hampir dua kali lipat dari luas DKI Jakarta sebesar 661 km persegi. Namun, populasi penduduk yang kecil sebanyak 93.457 orang membuat Sabulu Salam dinobatkan sebagai kota paling sepi di Indonesia. Tidore Kepulauan Posisi kedua diisi oleh Tidore Kepulauan. Kota yang berada di Provinsi Maluku Utara ini memiliki keberatan penduduk yang tergolong kecil. Hanya 71 jiwa per kilometer persegi. Pada zaman kolonialisme, kota ini sempat terkenal karena menjadi salah satu pusat rempah-rempah terkemuka di Indonesia. Palangkaraya Posisi ketiga sebagai kota paling sepi di Indonesia diisi ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Memiliki luas wilayah yang cukup besar, yakni 2.853 km persegi. Kota Palangkaraya hanya dihuni oleh 266.020 jiwa. Jika dibagi, maka keberatan penduduk Palangkaraya hanya 93 jiwa per kilometer persegi. Dumai Posisi keempat diisi oleh kota minyak di Provinsi Riau, Dumai. Salah satu kota terkaya di Indonesia ini hanya dihuni oleh 174 jiwa per kilometer persegi. Dari segi area, kota Dumai memiliki luas wilayah sebesar 1.772 km persegi. Sementara dari segi populasi, kota ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 308.812 jiwa. Pagar Alam Masih di Tanah Sumatera, kota paling sepi kelima di Indonesia ditempati oleh Pagar Alam. Kota yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan ini memiliki keberatan penduduk sebesar 211 per kilometer persegi. Memiliki luas wilayah yang tergolong besar, yakni 633 km persegi atau setara dengan DKI Jakarta. Kota Pagar Alam hanya memiliki penduduk sebanyak 189.761 jiwa. Itulah yang berdasar di Pagar Alam masuk dalam jajaran kota paling sepi di Indonesia. Sawah Lunto Bergeser ke ranah Minang, posisi ke-6 sebagai kota paling sepi di Indonesia ditempati oleh Sawah Lunto. Memiliki luas wilayah 273 km persegi dengan penduduk yang tergolong sedikit, yakni 62.524 jiwa. Sawah Lunto tercatat hanya memiliki keberatan penduduk sebesar 230 jiwa per kilometer persegi. Sungai Penuh Posisi ke-7 diisi oleh kota di Provinsi Jambi, Sungai Penuh. Kota yang berada di dekat Gunung Kerinci ini memiliki luas wilayah sebesar 391 km persegi yang ditempati oleh 90.910 jiwa. Kombinasi tersebut mencatatkan kepadatan penduduk yang relatif kecil, hanya 231 jiwa per kilometer persegi. Sabang Posisi ke-8 diisi oleh kota di ujung warat Indonesia, yaitu Sabang. Kota yang menjadi bagian Provinsi Aceh ini memiliki luas wilayah sebesar 153 km persegi yang ditempati oleh 40.040 jiwa. Kombinasi tersebut mencatatkan kepadatan penduduk yang relatif kecil, hanya 261 jiwa per kilometer persegi. Gunung Sitoli Menyeberang ke Pulau Nias, posisi ke-9 kota paling sepi di Indonesia diisi oleh Gunung Sitoli. Kota yang menjadi bagian Provinsi Sumatera Utara ini memiliki luas wilayah yang tergolong besar, yaitu mencapai 469 km persegi. Luas wilayah tersebut hanya ditempati oleh 136.017 jiwa, sehingga kepadatannya berada di angka 290 jiwa per kilometer persegi. Jayapura Posisi terakhir alias posisi ke-10 diisi oleh kota di ujung timur Indonesia, Jayapura. Kota yang berada di Provinsi Papua ini memiliki luas wilayah sebesar 940 km persegi. Luas wilayah tersebut ditempati oleh 303.760 jiwa. Jika dibagi, maka kepadatan penduduk Jayapura hanya 323 jiwa per kilometer persegi. Memiliki wilayah yang cukup luas, namun hanya ditempati populasi penduduk yang relatif sedikit, membuat ke-10 kota tersebut mencetatkan angka kepadatan penduduk yang rendah. Rendahnya, angka kepadatan penduduk menjadikan wilayah tersebut tergolong sangat sepi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.